Intro Lu pada saat busing kayaknya Lu yang ter-hits itu pada sepan-pan-panah Emang kenapa tuh? Emang kenapa sih? Assalamualaikum kakak-kakak tercinta apa kabarnya Jumpa lagi bersama saya Ahmad Tafandi Di Ahmad Tafandi Channel This Bad Boots Batang cabut atau story bihan bout Dan kali ini Asik Kali ini Oke kan Bintang tamu gue adalah Panji Ruhia Apa kabar kakak? Asik Alhamdulillah baik pak Kalo di channelnya Panji Lur Whats up Lur Gimana Ji lagi sibuk apa? Sibuk seperti biasa Bareng keluarga ngurus keluarga Ada usaha juga Sama sekarang lebih ke Youtube Oh Youtube Sama kayak bapaknya Gimana keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat Sehat semua Alhamdulillah sehat Panji Sibuk apa lagi selain Youtube Sama usaha-usahanya itu apa? Ya sekarang lebih ke situ sih Udah gak taekwondo lagi? Taekwondo Taekwondo udah lama sih gak latihan Karena kalo sekarang itu disuruhnya itu ngelatih Pengennya sih masih latihan Oh tapi disuruhnya ngelatih Jadi ya lah Gimana ya Kurang ini aja gitu Gimana ya Lebih enak ngelatihan aja gitu pak Bukan passionnya begitu? Enggak juga sih passionnya emang ke situ kan Enggak maksudnya bukan passionnya untuk ngelatih Ya karena saya terlalu baik untuk jadi pelatih kayaknya Oh Kurang punya sikap gitu Enggak ada yang bercanda Oke Enji Lo masuk ke Genta Buana itu tahun berapa? 2006 Berarti lo udah gak dapet kolosal dong ya? Enggak udah yang misteri lahi masuknya Maksudnya misteri lahi Misteri lahi Yang nawarin siapa? Dulu ada dari Bandung itu Kayak pencari bakat gitu lah Oke Katanya liat dari majalah Aneka Yes Oke Terus ditawarin lah ke Siapa sih? Mas Rijal Oh oke Ketemu lah di Bandung sama Mas Rijal Langsung dibawa ke Jakarta Ketemu Mami Eri itu Ya udah langsung kayak gitu prosesnya Tahun 2006 Sampai tahun berapa? Kalau kontrak sampai 2008 Cuman Tapi 2009 sampai 2009 kadang suka ada tuh FTV Oke Tapi udah gak kontrak Masih free lah Freelance gitu Terakhir shooting Genta? Eh Era yang dimana nih? Enggak bebas Pokoknya yang terakhir Terakhir banget Yang bareng Pandi dong Baru-baru ini yang disorin Berarti 2018 ya? 2019 berkali kemarin Yang misteri Gunung Merapi Ya 2018 Bukan 2019 ya? 2018 mulainya Oh Ya itulah pokoknya Itu terakhir itu Karena kita masih dapet tahun baru Ya kan 2019 terakhirnya disitu Awalnya 2019 MGM ya? Ya ya itu terakhir Genta Itu Genta atau Produk lain sih? Itu Genta Oh Genta ya? Itu Genta tapi udah merger sama Station TV Station TV Oke Terus gimana sih? Dari Misteri Ilahi Kuasa Ilahi Misteri Dua Dunia Betul Suratan Takdir ya? Suratan Takdir Terus Apalagi ya? Stripping apa sih? Selain MDM kemarin? Sembilan Wali Sembilan Wali Bramakumbara Oh Bramakumbara Terus? Sebelum-sebelumnya ada pernah dulu Jihan ya pernah Oke Itu sih Kalo Stripping Panjang panjang Hah? Panjang panjang Apanya? Stripping yang panjang panjang Masa sih? Fundy nya yang panjang Oke Ji Ini Gua tau Lu kan basicnya emang Taekwondo Betul Ada ngerasa perbedaan gak? Pada saat fighting Di Taekwondo Betul Real Sama Pada saat shooting Pada saat shooting? Oh beda banget sih Tapi pada dasarnya sih sebenernya kalo gerakan Gak terlalu beda ya Cuman kalo kebutuhan shooting nih Kalo misalkan Taekwondo itu kan Ngendangnya Oh tarik langsung Oh ceprik gitu lah Biasanya Kalo shooting kan Harus ngelewatin kamera Sering Buat Kebutuhan gambar Kalo gak tahan lu Ya kalo gak tahan lu Cret Kalo realnya Taekwondo kan Di tebak Sampai sabuk api itu? Hitam? Hitam Dan satu sih Dan satu Bukan dan kawan-kawan Dan kawan gue Atlet boss Asli Ini atlet boss Pada eranya Lu aja macem-macem Asing Kakinya cepet banget cuy Wih Gitu Dan Panji ini selain temen gue shooting Dia juga ini temen gue main futsal Betul? Main futsal Pokoknya segala berbentuk bola dia temen gue Tuh Bola yang mana dulu nih? Bola kake Bola kake Yang lain ya masing-masing Masing-masing lah ya Hahaha Jangan suka memancing Oke Oke Ini kan buat konsumen Oh iya bener Oh iya bener Jangan dikeluarin banget Jangan terlalu diliatin banget Biasa aja Oke Oke Lo kan sering banget tuh Atau kakak re terus kan Rena Iya Kalo gue manggil Rena Lu kakak re Oh kakak re Iya kan Panggilan sayang gue Bukan Bepre Bukan Gue kakak re Gimana tuh? Lo kan selalu bareng sama kakak re terus tuh Bahkan dibilang Lo sama kak re tuh udah kayak biji cuy Iya serius gue Udah kayak biji cuy Biji apa dulu nih Mungkin Karena gue liat mungkin Kaliannya tuh punya hobi yang sama pertama Suka Sama-sama suka Naruto Betul Iya kan Sama Suka Sama-sama suka Manga Iya kan Karton-karton Jepang gitu Dan kalian suka musik bareng Iya Cepet ikut acara apa waktu ini Hahaha Super soulmate Gue Tau Oh ini juga Inget ya waktu Citragren Pernah nyamperin Ji Kita latihan nyanyi Inget gak Gue Di rumahnya Renner Panji, Renner, Pandi Renner lagi main drum Gue main guitar Terus tuh tuh nyanyi-nyanyi Oh iya Itu nyanyi-nyanyi emang Gue pengen Dia betapa jelekin suara gue Ternyata memang jelek Boleh lah tes coba Jangan lah Takut di calling sama ini Aril Noah Asik Takut diajak duet soalnya Fituring ya Fituring Bang Boril Kenapa kalian itu kesampaian untuk nyanyi berdua gitu Kenapa gitu Kenapa Kenapa Awalnya sih gini Ada satu manajemen ini nawarin Oke Mau gak ikutan super soulmate Katanya apa tuh Ya kayak acara nyanyi Kalo dulu ada super mama Tapi ini ada super soulmate Sama sahabat gitu Kebetulan kalo Renner dia gak mau nyanyi sebenernya Oke lo paksa Kata gue ikutan aja lumayan gitu Akhirnya kan lumayan dapet uang juga kan gitu Apalagi hadiahnya gitu Ya udah kita ikutan aja Akhirnya ikutan ikutan Renner juga Akhirnya dia Keenakan nyanyi Latihan Karoke Diantara lo sama Renner Suara siapa yang lebih mendingan? Lebih bagus Renner lah Bener 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 Coba Ntar kalo sama Renner lagi collab Suruh nyanyi Ah Dia masih gagamah Kan juara satu gitu Chopper soulmate Iya Itu kan Ya pintar-pintar kalian lah ya Ngaturnya kan Siapa yang ambil nada duluan Siapa yang pembukaan Siapa yang backingnya Siapa yang ambil suara satu Siapa yang ambil suara dua Emang ada kayak gitu Ya mungkin lo kayaknya lebih ngerti Secara kemarin kan gue liat lo lagi bikin Cover lagu ya kan Betul Gimana itu prosesnya Proses yang mana nih Ngambil cover lagunya tuh Kenapa kepikiran Kepikiran Sebenernya gini Banyak fans Genta Buwana sih ya Karena banyak nih pemen-pemen Genta bikin channel Youtube Coba deh lip sync Kalo lip sync kan Udah ada nih Bang Afdal Misalnya Aude lip sync udah ada Misalnya kalo lip sync juga takutnya Gue kena Apa sih Copyright ya Kalo bener-bener ini Walaupun mungkin cover juga kena Cuman setidaknya Kalo cover itu lebih ke Emang bukan karya kita langsung ya Emang kita nge-cover Cuman setidaknya kalo dengan musik Dengan musik kita sendiri Lebih gue lebih ngerasanya Lebih enak lah gitu Terus Ya dengan karakter nyanyi Gue sendiri gitu Bukan ngikutin yang aslinya gitu Terus musiknya juga Di aransemen berbeda banget Iya Emang ke band gitu Lebih band Kebetulan Yang nge-support Anak band juga Iya tuh Betul Gue liat wah Dasar juga Bismillah lah Nantilah dikeluarinnya Gue bilang panji Gokel juga Dan gue sempet denger Ternyata bini lu Bagus ya suaranya Ya Kebetulan Alhamdulillah Karena kan emang Kawin gitu lu suaranya tuh Kayak orangnya kawin Eh yaa Katanya jangan disebut Kan kalo suami istri ya sah-sah Ya Cuman gatau ya kalo yang lain Eh Ups Masih siapa nih? Bang Mario atau Fande nih? Hahaha Balik lagi nih ya gue Setelah lu syuting di Genta Misalnya strip di Kan keluarga lu di Sampai di Bandung Di Bandung tuh sebenernya gue di Jakarta tuh 2006 tuh kan ke Jakarta tuh Iya Selama itu tuh sampe 2017 tuh gue di Jakarta Oh udah di Jakarta Tapi kok lu gak pernah ngajakin gue main kurma lu ya? Masa sih? Gak pernah lu ya? Oh gitu Emang lu ada masalah? Ada sih banyak Apa sih? Engga Hahaha Engga Jadi gini ya Gini loh kakak-kakak tercinta Gue kenal panji ini udah lama banget Memang sih kita gak Gue sama panji gak sesering panji sama kare gitu Tepnya kita kan main bola bareng Main PS ya belum ya Main PS Dia juga sering main kerumah gue Tapi gue gak pernah diajakin main kerumah dulu ya Ya ntar main aja kerumah Gue bingung jadinya Gak usah bingung Gak usah bingung Gak usah Karena gue waktu Itu kalo fokus syuting nih Ya emang di Jakarta gitu Tapi kalo misalkan Lagi ada break ya udah gue ke Bandung Gak usah pulang Gak usah pulang Jadi lu tinggal di Jakarta tuh sama istri? Jakarta sama di Bandung Bandung Jakarta Bingung ya Jadi istri lu di Jakarta ada Di Bandung juga ada? Wah muka gitu Wah jadi ketauan Oh gak nama candeng Gini gimana sih maksudnya? Bini gue di Bandung Oh bini lu di Bandung Terus yang di Jakarta sama istri? Engga kan ada rumah nih di Jakarta Maksud gue tuh Oke Cuman kalo istri di Bandung Oh berarti lu tinggalnya sendiri ya? Ya kalo di Jakarta Nah Jadi kalo memang lu break Baru lu bertanggung Lu ketemu istri Gitu pak Ngi Jujur aja gue nih masih penasaran dengan Pernikahan lu Kenapa tuh? Kok banyak yang penasaran sih? Kemarin sih Renner lagi Iya gue jujur aja gue penasaran dengan pernikahan lu Kenapa nih? Lu nikah sama istri lu Tahun berapa? Bulan apa? Tanggal berapa? Emang kenapa? Iya ini pertanya Pertanyaan Pokoknya gue udah punya anak tiga aja Engga gue cuma pengen tau lu nikah tahun berapa? Nikah tahun berapa ya? Hehehe Kenapa ya? Kok Ini pernikahan tapi gak Gak boleh ada yang Karena Tahun berapa sih kira-kira Iya ini terus nih Gue cuma pengen tau tahunnya doang Tahunnya? Ya gitu lah Gak ada yang tau juga? Hah? Ya keluarga yang tau Oh keluarga doang Keluarga doang Karena ya Berarti lu pada saat lu bawa abini lu ke lapangan besar lu udah nikah dong ya? Yang kapan nih? Yang masih di MS Masih di MS 2007-2008 Belum 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 Baru kawin doang? Belum 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 Alangkah baiknya lu sebar gitu lu Bukan aib juga Kalau menurut gue Karena Setidaknya pada saat temen-temen lu tau lu nikah Kita sebagai temen-temen pertama bahagia Kedua mendoakan cuy Gitu Gitu Kita sih ya pada saat akhirnya lu Satu Dua Tiga Tiga ya? Empat Tiga Tiga Oh udah nikah Genial Tapi gue gak tau kapal Emang banyak yang gak tau sih Kecuali temen-bener temen deket Misalnya keluarga kerabat gitu lah Emang nikah juga antar keluarga aja Berarti karya bukan kerabat lu? Lebih ke soulmate sih Cuma Renner juga sih gak tau Berarti bukan kerabat lu tuh Kok gitu sih? Kan tadi bilangnya cuma kerabat lu Kerabat lu kan bener-bener sodara gitu Oh sodara Kalau Renner kan Cuma temen-temen Sahabat Oh sahabat Jadi gak perlu tau Tapi dia sebenernya tau masalah misalkan Udah ya gue ada masalah Amat Iya karena lu tuh tertutup banget gitu Iya Tapi Renner adalah tahunya gitu Iya Karena kan memang lu sama Renner kan deket banget Iya Dan memang diliat Ya kasarnya lu Ya kayak gue bilang tadi udah kayak gini Kayak biji Dari cara pakaian Dari gaya rambut Dan Bentuk muka juga beda-beda tipis lah Maksudnya sekarakter gitu Kan katanya pemain genta mah mirip-mirip semua Iya Tapi kalo lu kan Sama Gancet banget gitu Amit-amit Gancet Jadi Panji ini ya Selain dia jago karate Taekwondo Oh iya taekwondo Betul Lu main bolanya juga kenceng cuy Jagoan abang fan Kaki kirinya mau matikan cuy Asik Hei Hei Shoot 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 Gitu Ji Lu pada saat Klipsing Betul Ini penilaian gue gini ya Haa Lu pada saat klipsing Kayaknya Lu yang terhit situ Pada sepanpanpana Emang kenapa Emang kenapa sih Lengtar lu cari lah Video klip dia yang judulnya Pan 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 Hei Pan Pan Hei Pan Pan Kayaknya menjiwai banget ya Memang kebetulan yang Pan Panah itu itu hampir berapa kali sama erin, sama erin pernah, sama lisda, sama panty, sama terlilis, tapi lagunya pan-panah iya, tapi gue, anjir panjir, sama eva, iya, jujur maksudnya gini loh, gue ya sebagai pemain ya, kalo gue dikasih lagu itu gue agak minder sih kenapa emang? karena, apa ya, eh buset, ini lagu apanya nih, tapi ya mungkin beda, emang kayaknya itu beda-beda mungkin kalo lu kan memang, oh yaudah, ini kerjaan gue, iya kan, dan lu juga sangat menjiwai sih kalo gue bilang dan goyangan lu kan, asik, on beat gitu ya, kayak gue, kalo gue kan off beat, gak bisa joket lah gue pasalnya tapi goyang bisa lah ya? goyang ya bisa lah, tapi off beat gitu, sesuai sama irama lah, kasian sih sebenernya oke enci, gue mau tanya, selama di Genta, yang paling berkesan buat lu itu apa? paling berkesan, gue bisa naik kuda, terus bisa nyetir juga dari Genta, serius? awalan masuk syuting Genta itu gak bisa nyetir kak kalo lu gak bisa nyetir? gak bisa nyetir, jadi syutingnya juga, ceritanya ditarik gitu, pake tali kalo gak didorong lah ya kurang lebih, kan ceritanya apa sih? traveling ya? iya nah itu ditarik sih mobilnya, gue cuma pura-pura aja gitu, tapi kan jadi diri sendiri ini gak enak hati gitu? gak enak hati nih gue harus bisa, maksudnya sih gini terus, sampai akhirnya lu belajar? akhirnya belajar oke, terus apa lagi? ya bisa naik kuda, selain naik kuda, lalu naik kuda emang lu gak pernah naik kuda sebelumnya? sebelumnya gak pernah di Genta bisanya juga, belajar waktu syuting, lu gak bisa, jadi ada kejadian lucu pas syuting, naik kuda ceritanya jadi kayak wali gitu loh aktifi sih waktu itu, bareng si Gid, dua, set, gue gak bisa naik kuda di gini-gini gak maju-maju akhirnya pura-pura aja pak, diambil, tapi duduk di kursi gue gini-gini, jadi gak naik kuda beneran tapi sekarang lu bisa kan? bisa, ya dari situ belajar, belajar, belajar ada kuda, walaupun gue lagi gak ada tik naik kuda, cobain dong, lu tetep belajar akhirnya ya beranikan diri, bisa, tapi gak jago kayak Vandi bawa kudanya rumah kan udah coba banget tuh bawa kuda tuh, apalagi kuda-kuda aneh kuda-kuda aneh